Intro Halo, bertemu kembali di channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang pengenalan ilmu lingkungan Jadi ini buat teman-teman yang mungkin berminat ingin kuliah tentang ilmu lingkungan Kemudian atau mungkin justru ingin belajar tapi karena kesibukan, karena hal lain tidak memungkinkan untuk kuliah di ilmu lingkungan Maka video-video dari Environment Institute untuk belajar ilmu lingkungan bisa diikuti sesuai dengan sesi-sesinya Nah sekarang ini adalah sesi yang pertama, sesi yang pertama untuk pengenalan ilmu lingkungan Jadi apa itu ilmu lingkungan? Nah ini perlu saya sampaikan karena banyak yang salah paham mengenai ilmu lingkungan Secara umum menganggap bahwa ilmu lingkungan itu sama dengan ekologi Sama dengan ekologi, ilmu yang mempelajari apa namanya ekosistem, komponennya, interaksinya, dan seterusnya Ilmu lingkungan bukan ekologi, itu yang pertama Ilmu lingkungan bukan ekologi Namun ilmu lingkungan itu mempelajari bagaimana alam ini bekerja Dengan berbagai sistemnya, antara ekosistem Tapi juga tidak hanya yang ada di daratan Ada yang di air, di lautan, di sungai, kemudian yang ada di kerak bumi, yang ada di udara, di atmosfer Bagaimana lingkungan yang ada di sekitar itu, bekerja mekanismenya bagaimana, perilakunya bagaimana Namun, nah ini namunnya ilmu lingkungan tidak hanya mempelajari itu saja Tapi juga mempelajari bagaimana aktivitas manusia Tentu saja aktivitas manusia yang berkaitan dengan lingkungan Jadi intinya adalah bahwa ilmu lingkungan mempelajari bagaimana manusia ingin mencapai kesejahteraannya Terus bagaimana untuk mencapai kesejahteraan itu memanfaatkan lingkungan berinteraksi dengan lingkungan Dan bagaimana, apa namanya, pengaruh dari lingkungan kepada manusia Jadi, seperti kita melihat interaksi antara dua komponen itu Yaitu komponen lingkungan yang ada di sekitar kita dan komponen manusia itu Nah, kemudian juga banyak yang salah paham dengan istilah lingkungan Seolah-olah lingkungan itu semuanya adalah lingkungan alam Lingkungan itu harus hutan, sungai, laut, dan seterusnya Tidak demikian Lingkungan juga ada lingkungan buatan Ada lingkungan buatan Jadi, seperti kota, bendungan, kemudian bangunan, kendaraan Itu ada lingkungan, lingkungan buatan Lingkungan yang dibuat oleh manusia Jadi, intinya bahwa ilmu lingkungan mempelajari tiga aspek lingkungan Yaitu lingkungan alam, kemudian juga lingkungan buatan Dan lingkungan manusia itu sendiri Jadi, itulah ilmu lingkungan beda dengan ekologi Jadi, bagaimana manusia berupaya mencapai kesejahteraannya Dengan berbagai aktivitasnya, ada aktivitas ekonomi, ada sosial, ada budaya Bagaimana kaitannya aktivitas itu dengan kondisi lingkungan Karena lingkungan ada yang dimanfaatkan, dikelola, kemudian dinikmati, dan seterusnya Kemudian, bagaimana pengaruh lingkungan itu kepada manusia Jadi, ini seperti hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan Nah, itu adalah ilmu lingkungan Jadi, mudah-mudahan dengan pengantar ini tidak salah paham lagi bahwa ilmu lingkungan adalah ekologi Itu berbeda Oleh karena itu, apapun latar belakangnya Jika ingin belajar ilmu lingkungan, tentu saja sangat-sangat terbuka Yang latar belakangnya mungkin punya ilmu tentang, katakanlah, arsitek Nanti keahliannya akan menjadi, apa namanya, mampu menghasilkan desain green building Contohnya seperti itu Kemudian, mungkin yang latar belakangnya ilmu-ilmu sosial Bagaimana bisa mempelajari perilaku, perilaku ramah lingkungan Contohnya seperti itu Kemudian, yang latar belakangnya ekonomi Bisa mencapai atau memperoleh keahlian ekonomi lingkungan Green economy Nah, kemudian juga sebaliknya yang latar belakangnya adalah Latar belakang dari, apa namanya, ilmu-ilmu alam Seperti dari, apa namanya, dari biologi Kemudian, juga dari geologi, dan seterusnya Nanti juga punya keahlian bagaimana Mengelola alam Bagaimana melihat alam Memberikan manfaat kepada manusia Bagaimana Daya dukung yang ada di alam Sehingga tidak dilampaui oleh Berbagai upaya manusia untuk memanfaatkan Dan menggunakannya Nah, itu gambaran umum tentang ilmu lingkungan Jadi, tidak usah khawatir Berbagai latar belakang Apa namanya Tidak menjadi pembatas Untuk belajar ilmu lingkungan Jadi, itu Sampai bertemu lagi di sesi Sesi berikutnya Terima kasih